Berita pilihan berikutnya, Saudara, pengancam Ria Ricis, mantan Satpam. Tersangka pengancaman dan pemerasan selebgram Ria Ricis, nyatanya adalah mantan Satpam yang pernah bekerja padanya. Tersangka mendapat dokumen pribadi dari ponsel yang pernah diberikan Ria Ricis, serta rekaman CCTV rumah. Sosok AP tersangka pengancaman dan pemerasan terhadap selebgram Ria Yunita, alias Ria Ricis, mulai dikuak petugas kepolisian. Pria 29 tahun ternyata mantan pegawai yang bekerja sebagai Satuan Pengamanan atau Satpam rumah Ria Ricis. Tersangka telah diberhentikan 2 tahun yang lalu, dan kini tak lagi memiliki pekerjaan. Inilah yang menjadi motif tersangka mengancam dan memerah sebesar 300 juta rupiah, kebutuhan ekonomi. Sementara itu menurut Kabit Humas Polda Metro Jaya, dokumen pribadi berupa foto dan video milik Ria Ricis diperoleh tersangka dari ponsel bekas yang diberikan untuk menunjang pekerjaan. Mantan sekuriti atau satpam di rumahnya korban. Dari mana dia mengambil dokumen pribadi ini? Dari CCTV rumah korban saat dia bekerja. Yang kedua dari handphone. Jadi saat bertugas sebagai sekuriti atau satpam, dikasih handphone sama korban, untuk dipakai bekerja, namun masih ada data-data pribadi di sana. Selain dari ponsel bekas yang diberi Ria Ricis, tersangka ternyata mendapat dokumen pribadi dari rekaman kamera pengawas atau CCTV di rumah sang selebgram. Tersangka kini mendekam di tahanan Polda Metro Jaya dan dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman 8 tahun penjara. Iksen Apriansyah, Kompas TV, Jakarta.